Salam sejahtera, salam perpaduan Malaysia. Selamat datang ke channel ini. Teruskan bersama di channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu politik, isu semasa, dan info hangat di Malaysia. Teruskan bersama di channel ini, like, share, dan subscribe. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum Edwin mula, Edwin mohon sila pertimbang, like, share, dan subscribe. Info pada kali ini, Edwin mohon kongsikan daripada utusan Malaysia. Malaysia kutuk insiden bakar Al-Quran dua kali di Denmark. Futrajaya, kerajaan Malaysia hari ini mengecam sekeras-kerasnya perbuatan keji dan berulang pembakaran Al-Quran di Denmark pada 24 Mac dan seminggu kemudiannya. Menurut kenyataan Wisma Putra, keengganan kerajaan Denmark untuk menghentikan perbuatan melampau itu tidak boleh diterima. Sama sekali, malah umat Islam seluruh dunia menolak berkali-kali. Katanya perbuatan berbaur islamofobik dibuat pada bulan suci Ramadan itu tidak lain bermotif untuk menyebarkan kebencian dan hasutan ganas. Malaysia menyuruh kerajaan Denmark segera mengambil tindakan tegas ke atas pelaku tersebut dan tidak mengistilahkan perkara keji itu sebagai kebebasan bersuara katanya. Wisma Putra merujuk aksi ganas kumpulan ekstremis anti-Islam berhaluan kanan dikenali Patriot Terni Garlaif membakar kitab suci itu berdekatan kedukaan, maafkan saya, kedutaan Turki di Denmark. Mereka turut bangga mempamerkan pelbagai sepanduk kebencian ke atas agama Islam termasuk membakar bendera Turki di depan kanseri diplomatik itu di Copenhagen. Akhir Januari lepas tokoh politik pelampau tempatan Rasmus Paludan mencetuskan kontroversi apabila turut membakar Al-Quran di perkarangan sebuah masjid di Denmark. Pada masa sama Malaysia menggesa masyarakat antarabangsa mengerah usaha dalam memastikan sebarang kitab suci agama dihormati sepenuhnya dan dilindungi dengan baik. Selain itu ujar Wisma Putra semua negara perlu aktif memerangi gejala Islamofobia dan menggalakkan hubungan harmoni dalam kalangan individu berbilang agama sekaligus dapat mempromosi semangat hidup bersama secara aman selaras dengan asas-asas sejagat hak asasi manusia di seluruh dunia. Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum Edwin mula, Edwin mohon silah pertimbang, like, share, dan subscribe. Info pada kali ini Edwin mohon kongsikan daripada utusan Malaysia. Malaysia kutuk insiden bakar Al-Quran dua kali di Denmark. Putra Jaya, kerajaan Malaysia hari ini mengecam sekeras-kerasnya perbuatan keji dan berulang pembakaran Al-Quran di Denmark pada 24 Mac dan seminggu kemudiannya. Menurut kenyataan Wisma Putra, keengganan kerajaan Denmark untuk menghentikan perbuatan melampau itu tidak boleh diterima sama sekali, malah umat Islam seluruh dunia menolak berkali-kali. Katanya perbuatan berbaur Islamofobik dibuat pada bulan suci Ramadan itu tidak lain bermotif untuk menyebarkan kebencian dan hasutan ganas. Malaysia menyuruh kerajaan Denmark segera mengambil tindakan tegas ke atas pelaku tersebut dan tidak mengistilahkan perkara keji itu sebagai kebebasan bersuara katanya. Wisma Putra merujuk aksi ganas kumpulan ekstremis anti-Islam berhaluan kanan dikenali Patrioterni Garlaif membakar kitab suci itu berdekatan kedutaan Turki di Denmark. Mereka turut bangga mempamerkan pelbagai sepanduk kebencian ke atas agama Islam termasuk membakar bendera Turki di depan kanseri diplomatik itu di Kopenhagen. Akhir Januari lepas tokoh politik pelampau tempatan Rasmus Paludan mencetuskan kontroversi apabila turut membakar Al-Quran di perkarangan sebuah masjid di Denmark. Pada masa sama Malaysia menggesa masyarakat antarabangsa mengerah usaha dalam memastikan sebarang kitab suci agama dihormati sepenuhnya dan dilindungi dengan baik. Selain itu ujar Wisma Putra semua negara perlu aktif memerangi gejala Islamofobia dan menggalakkan hubungan hormoni dalam kalangan individu berbilang agama sekaligus dapat mempromosi semangat hidup bersama secara aman selaras dengan asas-asas sejagat hak asasi manusia di seluruh dunia. Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera, salam perpaduan rakyat Malaysia. Terima kasih kerana berada di dalam channel ini. Sebelum Edwin mula, Edwin mohon sila pertimbang, like, share, dan subscribe. Info pada kali ini Edwin mohon kongsikan daripada utusan Malaysia. Malaysia kutuk insiden bakar Al-Quran dua kali di Denmark. Putrajaya, kerajaan Malaysia hari ini mengecam sekeras-kerasnya perbuatan keji dan berulang pembakaran Al-Quran di Denmark pada 24 Mac dan seminggu kemudiannya. Menurut kenyataan Wisma Putra, keengganan kerajaan Denmark untuk menghentikan perbuatan melampau itu tidak boleh diterima sama sekali, malah umat Islam seluruh dunia menolak berkali-kali. Katanya perbuatan berbaur Islamofobik dibuat pada bulan suci Ramadan itu tidak lain bermotif untuk menyebarkan kebencian dan hasutan ganas. Malaysia menyuruh kerajaan Denmark segera mengambil tindakan tegas ke atas pelaku tersebut dan tidak mengistilahkan perkara keji itu sebagai kebebasan bersuara katanya. Wisma Putra merujuk aksi ganas kumpulan ekstremis anti-Islam berhaluan kanan dikenali Patriot Terni Garlaif membakar kitab suci itu berdekatan kedutaan Turki di Denmark. Mereka turut bangga mempamerkan pelbagai sepanduk kebencian ke atas agama Islam termasuk membakar bendera Turki di depan kanseri diplomatik itu di Copenhagen. Akhir Januari lepas tokoh politik pelampau tempatan Rasmus Paludan mencetuskan kontroversi apabila turut membakar Al-Quran di perkarangan sebuah masjid di Denmark. Pada masa sama Malaysia menggesa masyarakat antarabangsa mengerak usaha dalam memastikan sebarang kitab suci agama dihormati sepenuhnya dan dilindungi dengan baik. Selain itu ujar Wisma Putra semua negara perlu aktif memerangi gejala Islamofobia dan menggalakkan hubungan hormoni dalam kalangan individu berbilang agama sekaligus dapat mempromosi semangat hidup bersama secara aman selaras dengan asas-asas sejagat hak asasi manusia di seluruh dunia. Jadi apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan mengenai info ini? Silah komen di bawah. Sekian info hari ini. Terima kasih. Terima kasih.